Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata saya Raihan Ahnag Nalisa Putra dari kelas 2D4 ITA NRP 312-060-0012 baiklah, untuk kali ini saya akan menyelesaikan sebuah latihan dari modul struktur aplikasi Y2 yang sebelumnya sudah saya jelaskan nah ini untuk modulnya ini latihannya oke, langsung saja kita mulai yang pertama kita perlukan perlukan adalah kita perlu menyalakan smpp-nya terlebih dahulu nah ini kita butuh server apache-nya dan juga mysql-nya jika sudah nyala, kita minimize saja lalu untuk selanjutnya kita coba cek di website-nya oh sorry, kita buka project-nya dulu saja jadi kita di visual studio code kita open folder kita buka project yang kemarin itu mymart ini kita buka project-nya nah oke, ini project-nya sudah dibuka ya selanjutnya kita coba cek website-nya ini kita ke localhost mymart backend sorry backend terus web oke, nah ini untuk tampilan index-nya dari yang backend lalu untuk di latihan yang sebelumnya saya sudah membuat CRUD-nya untuk di tampilan backend ini yang kemarin itu ada CRUD item kategori dan juga item itu CRUD item yang ada di latihan sebelumnya oke, kita coba baca soalnya nah, disini latihannya untuk aplikasi frontend nah, yang sebelumnya itu kan di aplikasi backend sedangkan di soalnya yang sekarang ini kita disuruh membuat di aplikasi frontend-nya jadi, kita akan membuat lagi seperti yang kemarin oke, gak apa-apa kita bikin ulang jadi kita perlu buka VS Code-nya terus nah, ini kan kita coba cek ya di frontend misal di controller nah, ini masih belum ada item dan item kategorinya terus di model juga belum ada item dan item kategorinya tapi kalau di backend ini di modelnya nah, ini sudah ada item item kategori di controller-nya juga sudah ada item dan item kategori controller oke jadi, kita membuat lagi ini kita ke oh, kita cek juga ya mungkin ya ini kita ganti frontend misal nah, ini kan masih belum ada jadi, memang belum dibuat belum ada web-nya kita langsung aja buat kita ke g-nya oh, disini masih not found tidak ditemukan karena di frontend ini masih belum diaktifkan pretty URL-nya jadi, kalau kita mau mengakses g-nya g-nya, sorry itu, kita mengaksesnya dengan cara index.php dan datanya r sama dengan g nah, ini baru bisa mengakses g-nya mungkin pertama kita aktifkan pretty URL-nya dulu aja ya biar enak jadi, untuk mengaktifkan pretty URL-nya kita kembali ke VS Code lalu kita cek di kita ambil dari yang backend kemarin dari project yang kemarin yaitu ada di backend terus di config mainlocal.php nah, ini ada URL-manager ini ini untuk konfigurasi pretty URL-nya ini kita copy aja terus kita pastikan di common aja di common config mainlocal.php kenapa kita pastinya di common? karena di common ini untuk global jadi bisa langsung semuanya jadi kita pastikan disini aja untuk URL-manager-nya untuk aktifkan ini enable pretty URL-nya oke kita taruh disini lalu yang tadi kita hapus aja gak apa-apa yang di backend config mainlocal.php-nya kita hapus aja gak apa-apa oke selanjutnya kita perlu juga ht-access-nya ht-access-nya itu ada di backend views oh, sorry backend web nah, ini ada ht-access ini juga perlu untuk pretty URL-nya jadi kita perlu copy-kan ini kita copy lalu kita pastikan di frontend kita di frontend-nya aja ke web nah, kita pastikan disini nah, ini udah sudah ada selanjutnya kita coba tes pretty URL-nya ya kita kembali ke browser lalu kita misal ini ganti kita sisakan key-nya nah, ini tetap berarti ini sudah berhasil untuk pretty URL-nya oke tadi udah pretty URL-nya selanjutnya kita langsung membuat CRUD-nya saja kita buat CRUD-nya kita ke buat CRUD-nya dan juga model-nya ya kita ke model generator dulu aja gak apa-apa disini ini udah frontend kita tabel namenya kita isi item category kita oh ya ada item ini gak apa-apa kita bikin yang item dulu terus model classnamenya juga item terus namespace-nya ini app diganti jadi frontend seperti ini lalu sudah ya item frontend kita preview aja langsung generate oke sudah sudah berhasil dan selanjutnya kita bikin yang item category item category lalu ini model classnamenya juga item category ini frontend models oke kita preview kita generate oke generate down oke setelah membuat modelnya tadi modelnya sudah selesai selesai kita bikin CRUD-nya kita ke CRUD generator lalu kita tulis model classnya frontend frontend model kita bikin yang item category dulu item category item category haa terus terus untuk search model classnya ini ada frontend models item category search oke terus untuk controller classnya frontend controllers terus terus item sorry item kategori controller oke seperti ini frontend models item category frontend models item category search frontend controllers item category oke jika sudah kita preview aja terus ini kita generate oke sudah done selanjutnya kita yang selanjutnya bikin yang item frontend item terus yang ini juga frontend item search terus ini frontend controller item controller oke lalu kita preview aja terus kita generate lagi oke sudah selesai selanjutnya kita coba cek di foldernya kita kembali ke VS Code lalu kita cek di frontend controller nah ini sudah ada item kategori controller saya juga item controller terus di modelnya juga ada item sama item kategori sudah berhasil berarti oke kita kembali ke browsernya lalu kita coba tes jadi kita buka item nah ini sudah ada frontend item terus misal coba yang item sorry item kategori nah ini sudah selesai juga sudah bisa oke selanjutnya kita kembali ke modul disini ada buat CRUD untuk item jika belum dibuat pada latihan sebelumnya ini sudah barusan kemudian hapus semua action kecuali action index dan view oke kita disuruh menghapus semua action kecuali action index dan juga action view kita kembali ke VSCOD lalu kita buka ke frontend controller item controller disini kita cek ini ada action index ada action view ini yang tidak perlu dihapus jadi kita perlu menghapus dari action crate sampai ke velco yang ini action delete ini kita hapus saja oke seperti ini oke sudah kita sudah hapus lanjutnya kita coba kembali ke browser kita refresh oke aman ya memang aman terus kita cek soalnya lagi pada layout main ditambahkan menu produk yang mengarah ke root item index jadi disini nanti kita akan menambahkan menu baru kita ke main dulu sorry oh iya benar disini sorry nanti kita akan menambahkan menu baru di atas ini jadi kita langsung saja kita buka frontend nya frontend terus kita ke view ke view terus ke layout ke main.php oke kita perlu ganti disininya ya kita bukan ganti kita tambah baru oke disini misal kita tadi apa soalnya tambahkan menu produk tambah menu produk berarti ini home kita ganti produk terus ini untuk url nya kita ganti misal item index oke sudah seperti ini lanjutnya kita coba refresh nah disini sudah ada item produk nah ini sudah berada di item ini nah ini sudah otomatis ke item sini oke ini tadi sudah selesai lalu kita coba cek soal selanjutnya atur konfigurasi aplikasi sehingga root item index menjadi default root nya oke ini kita perlu menyetting default root nya jadi misalkan kita belum menyetting default root nya itu maka yang akan tampil itu adalah ini tampilan utama dari y nya dari y nya ini jika default root nya masih belum disetting oke sekarang kita coba setting default root nya kita kembali ke vs code lalu kita buka ke frontend config ke mainlocal.php oke di sini kita perlu menambahkan lagi sorry default root default root item index oke seperti ini lalu kita coba cek di browser nya kita refresh nah ini sudah berubah jadi ini untuk default root nya sudah diatur sudah disetting ke item index ini jadi tampilannya akan seperti ini akan mengambilkan tampilan item ini oke ini sudah berubah selanjutnya kita ke soalnya lagi beri nama aplikasi anda toko baru untuk aplikasi frontend dan admin toko baru untuk aplikasi backend oke kita perlu menambahkan nama untuk tampilannya ini kita kembali ke ini ya ke vs code lalu kita tambahkan disini kita tambahkan name ini untuk yang frontend nya tadi kita tambahkan name tadi apa toko baru untuk yang frontend ini berarti toko baru seperti ini lalu untuk yang backend itu berarti ada di backend config main lokal disini sama name terus admin toko baru admin toko baru oke sudah sudah di save lalu kita coba tes nah ini berubah menjadi toko baru terus kita coba yang backend backend nah ini admin toko baru sudah berubah oke ini sudah selesai sudah berhasil terus kita cek lagi soal selanjutnya soal terakhir tampilkan property name tersebut sebagai awalan untuk title dari semua halaman pada aplikasi anda jadi kita perlu mengganti ini ya disini yang atas ini item sini nanti akan ganti tulisannya oke langsung saja kita kembali ke VS Code nya disini kita bisa buka folder frontend terus ke views layout views layout main.php disini untuk mengatur titelnya kita bisa mengaturnya di ini di line dua-dua ini di tag titel ini nah kita bisa mengaturnya dengan mengubah ini distitel ini menjadi yii titik dua dollar app dollar app name seperti ini kita bisa mengubahnya seperti ini lalu kita coba refresh saja kembali ke sini nah ini sudah berubah jadi toko baru ini sudah berubah jadi toko baru terus misal kita ingin mengubah titelnya lagi disini kita bisa mengubahnya itu ke folder config di main local.php nah ini di name nya ini kita bisa ganti misal toko baru ini menjadi toko rehan misal lalu kita refresh nah ini berubah toko rehan oke seperti itu terus untuk yang ini tadi untuk yang di front end nya ya ini sudah berhasil jika kita misal ingin membuat yang di back end nya caranya juga sama seperti yang di front end oke mungkin itu saja dari saya kurang lebih mohon maaf semoga bermanfaat sekian terima kasih terima kasih terima kasih